Di sini saya akan membahas tentang pengerjaan Islam, IPTEC, dan seni budaya Di mana ibu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa yang disebut IPTEC adalah Tumber di mana masyarakat mendapatkan informasi mengenai ilmu pengetahuan di dalam bidang teknologi maupun di dalam bidang lainnya Kemudian yang kedua ialah seni adalah keyaktian membuat karya yang berbutuh dihilihat dari segi kehalusannya Mudahannya, untunya, untuknya, makna dari bentuk, dan sebagainya seperti tari, lukisan, dan pertiran Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan kerja visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, bagasan, atau keperibilan teknik pembuatannya Kemudian yang ketiga adalah budaya adalah satu darah hidup yang berkembang dan dimiliki bersama sebuah kelompok orang Dan diwariskan dari generasi ke generasi Budaya terbentuk dari banyak kultur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, dan pakaian Serta bangunan dan karya seni Kemudian pengertian dari seni budaya ialah Segala hal yang diciptakan oleh manusia berkaitan dengan cara hidup dan berkembang secara bersama-sama Pada suatu kelompok yang mempunyai unsur keinginan atau estetika secara turun-temurun dari generasi ke generasi Hal ini didasarkan pada arti masing-masing kata seperti yang telah disebutkan sebelumnya Bila kata arti seni dan budaya digabungkan menjadi seni budaya dapat diartikan sebagai setiap karya seni yang dibuat secara sengaja Dan bila pengertian agama Islam Agama adalah peraturan, pelompok, ajaran, atau fisik yang mengatur tentang kejakinan, keimanan, atau kepercayaan Islam adalah agama sama biya ditutupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Padanggi Muhammad s.w.t. membagi ruhi memutuskan Allah Dan Allah menjadikan Islam sebagai gambar yang rahmatan dilah alami Atau rahmat bagi segi ruh alam Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat selanjutnya Yang artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta Secara bahasa, kata Islam berasal dari kata salamah yang berarti selamat Dan betul masjidah dari kata aslamah yang berarti taat, patuh, hidup, dan terserah sendiri Baiklah, saya Nani Sanderul Aini Saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi Atau sering kita dengar dengan ikhtek Zaman sekarang dalam pandangan Islam Kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang ini Dapat dikatakan sangat maju Di antaranya seperti telepon peter keluaran baru Laptop Televisi dan juga masih banyak lagi Nah, dalam Islam sendiri berbeda dengan pandangan dari barat Yang mempentingkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka Yang bertujuan untuk dalam bidang material Di dalam Islam Dan mempengatahuan dan teknologi itu sendiri digunakan sebagai sarana beribadah Selain itu Jika kita lihat pada zaman sekarang ini Salah satu contoh yang dapat kita ambil yaitu sosial media Melalui sosial media kita dapat menemukan banyak saling informasi Salah satunya itu tentang keagamaan Jika kita tidak memiliki waktu untuk pergi ke masjid Atau kita terlewat untuk pergi ke masjid Karena ada keperluan yang mendadak dan tidak bisa mendengarkan ceramah dari ustazah Atau ustazah yang sedang memberikan pembelajaran Kita bisa mencari di Youtube Kita bisa mencari di Google Dan juga kita bisa mencari di sosial media seperti Instagram Karena sudah banyak beredar video-video tentang keagamaan itu sendiri Dan juga disini dapat kita artikan bahwa Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disini Juga mendukung dalam tersebar luasnya agama Islam itu sendiri Dan juga keuntungan lainnya Misalnya itu untuk dari sisi perempuan Jika mereka sedang dapat hype Mereka tetap bisa untuk mungkin membaca Atau hanya sekedar mengulang dan membaca Al-Quran Lewat handphone mereka tanpa perlu bersentuhan langsung dengan Al-Quran Nah, yang kedua adalah Bagi umat-umat yang penasaran dengan Islam Mereka bisa mencari tahu tentang apa itu Islam Sebelum mereka memutuskan untuk menjadi bagian dari peningkat Rasulullah itu sendiri Nah, disini Islam itu sendiri Juga menganggap ilmu pengetahuan dan teknologi itu Sebagai pengabdian Muslim kepada Allah Dan juga pengembangan amanat Khalifatullah di muka bumi Untuk berkhidmat kepada kemanusiaan Dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam Nah, disini Dapat kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak sekali membantu manusia Nah, itu untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari Mempermudah informasi Dan juga masih banyak lagi Nah, misalnya disini Di dalam suatu masyarakat Ada seseorang yang sakit Maka dari kita sendiri Memerlukan seseorang yang pandai Ataupun tahu dalam hal pengobatan Nah, disini Dengan mudahnya mengakses informasi Masyarakat awam juga dapat mengetahui Bagaimana istilah-istilah di dalam pengobatan itu sendiri Dan juga Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi Bidang medis sendiri juga Menjadi terbantu Dalam menolong orang-orang yang sakit Karena alat-alat yang dibutuhkan menjadi lebih lengkap dan juga lebih canggih Nah, jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan percaraan untuk mencapai Tujuan dalam Islam Seperti yang telah dikatakan dalam syariat Maka awal untuk memenuhi itu sendiri Yaitu pencarian ilmunya sendiri Merupakan suatu kewajiban Karena Islam sendiri menuntut kita untuk mencari ilmu Dan dengan kita mendapatkan ilmu Maka kita bisa menyalurkannya lewat ilmu pengetahuan dan teknologi Dan menjadi hal-hal yang bisa kita rasakan seperti sekarang ini Nah, selanjutnya Mempelajari fenomena-fenomena alam itu sendiri Dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya Bisa kita katakan sebagai Untuk membantu manusia Untuk menempuh ke hidup yang lebih baik lagi Nah, disini kita ketahui bahwa Setelah mengajarkan kita untuk menggunakan hal-hal yang bermanfaat itu Yang memberi manfaat kepada manusia itu secara maksimal Dan juga untuk memanfaatkan hal-hal tersebut dalam sesuatu yang positif Nah, disini kita juga dapat mengetahui bahwa Islam itu sendiri tidak menentang apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi Tetapi, Islam itu sendiri malah mendukung untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Dan jika kita sering menemukan masih banyak orang yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri Seperti untuk mencari hal-hal tidak senonoh di internet Menyalahgunakannya untuk penipuan dan sebagainya Itu merupakan kesalahan pihak-pihak itu sendiri Karena di dalam Islam sudah dikatakan bahwa Manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini Selain untuk sarana beribadah Juga untuk mengembangkan pola pikir Dan juga berfungsi untuk Agar ilmu-ilmu kita itu berwanfaat juga bagi orang lain Dan bisa membantu orang lebih banyak lebih Baiklah, disini saya akan menjelaskan Seni budaya zaman sekarang menggur pandangan agama Islam Seni merupakan ekspresi keindahan Dan keindahan menjadi salah satu sifat yang dekatkan Allah pada penciptaan jagadaya ini Allah melalui kalamnya di Al-Quran Mengajak manusia memandang seluruh jagadaya Dengan segala keserasian dan keindahannya Allah berfirman Yang artinya Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka Bagaimana kami meningkatkannya dan menghiasinya Dan tiada baginya sedikit pun tetap-tetap Di dalam Al-Quran Allah juga mengajak manusia untuk melihat dari perspektif keindahan Bagaimana buah-buahan yang menggantung ke atas pohon Dan bagaimana pula buah-buahan itu dimatangkan Jika manusia memperhatikan dan menikmati keindahan pandangan yang diindah Arak-arakan binatang ternak saat masuk ke kandang Juga saat dilepaskan ke tempat pengembalian Dan ke tempat pengembalaan Sesungguhnya pada peristiwa itu Terdapat banyak kunsor keindahannya Seni merupakan fitrah dan aluri aluri alami manusia Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain Karena itu mustahil bagi Allah melarang manusia Untuk melakukan kegiatan berkesenian Ataupun seni budaya Kita sebagai orang muslim Banyak yang dapat kita lihat pada zaman sekarang Seperti budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia Contohnya cara berbagian dari orang-orang asing yang ditiru Pada orang Indonesia Bagi mereka budaya asing tersebut Memakai pakaian-pakaian yang tidak sewajarnya Seperti pakaian-pakaian si rohmini Itu dianggap untuk mereka Dianggap sebagai seni Padahal tersebut melanggar sebuah Aturan dalam agama Islam Banyak budaya-budaya asing yang ditiru oleh orang Indonesia Bahkan bagian besar umat muslim Pakaian yang mereka pakai sebenarnya Melanggar aturan agama Membuka aurat Bahkan mengumbar aurat mereka Demi sebuah seni atau penkeindahan Kita sebagai umat muslim Harusnya kita pandai memilah Mana yang baik untuk ditiru Dan mana yang tidak baik untuk ditiru Maka dari itu Dalam agama Islam dan di Al-Quran Banyak pembatasan terhadap kesenian Karena adanya sikap kehatian-kehatian dari kaum muslim Kehati-hatian itu dimaksudkan agar mereka Tidak terhumus pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam Yang menjadi titik perhatian pada masa kini Setelah saya akan menjelaskan mengenai dampak atau pengaruh dari titik terhadap Islam Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai titik Titik atau ilmu pengatauan teknologi Merupakan suatu ilmu yang dapat menjelaskan pengetahuan atau wawasan seseorang di hidup teknologi Di dunia yang serba modern saat ini Titik sudah sangat berkelam Sehingga kehidupan manusia itu seakan-akan diatur oleh adanya titik Padahal titik itu sendiri merupakan pemikiran dari manusia Mengapa dapat dikenalkan seperti itu? Kita jatuhkan seperti teknologi yang sedang marak-maraknya saat ini Dari anak kecil hingga orang tua pun beratunya Teknologi tersebut itu berupa handphone Menjadi pertanyaan Apa sih dampak atau pengaruh dari penggunaan handphone? Kemulai dari dampak positif penggunaan handphone Dengan adanya handphone itu kita dapat mendengarkan dakwah kapan saja Kalau zaman dahulu kita mendengar dakwah itu ketika ada acara-acara tertentu Sedangkan sekarang kita dapat men-searching mengenai dakwah apa Apapun itu cara bebas Kemudian contoh lainnya itu adanya aplikasi kelompok berdapat Bagi orang yang tidak mengetahui bagaimana penghitungan dakwah yang harus dikeluarkan Dengan menggunakan aplikasi ini Itu kita dapat menghitung dakwah yang harus dikeluarkan Dengan cara mengisi perintah-perintah yang ada dari kelompok berdapat tersebut Setelah semua dirisi, maka itu akan dikeluarkan berapa dakat yang harus dikeluarkan Tentu negatif dari penggunaan handphone Dari contoh yang pertama tadi mengenai dakwah Adanya penyampaian dakwah itu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam Bagi orang yang menonton video tersebut, kemudian orang tersebut percaya Maka itu akan berusaha iman orang tersebut Kemudian dampak negatif lainnya yaitu Handphone itu digunakan sebagai sarana perselisihan antara umat beragama Yaitu dengan menjelek-jelekkan salah satu agama Contohnya seperti yang sempat kita lindah dulu Orang memainkan mantunan azan Kemudian orang tersebut itu mempasti videonya juga sosial media Lalu dilihat oleh banyak umat agama Islam Banyak umat agama Islam itu tidak terima dengan orang tersebut memainkan mantunan azan Kita menjelaskan dampak atau pengaruh seni budaya sekarang terhadap Islam Kita ketahui yaitu seni budaya adalah segala hal yang ciptakan oleh manusia Berkaitan dengan cara hidup dan berkembang secara bersama-sama Pada suatu kelompok yang mempunyai unsur keindahan atau estetika secara turun-turun murun dari generasi ke generasi Dalam kehidupan manusia sekarang Agama dan budaya itu sendiri jelas tidak berdiri sendiri Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam diaktikannya Selaras menciptakan dan kemudian saling menegaskan Agama sebagai pedoman hidup manusia yang ciptakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan dan secara hidup manusia yang ciptakan oleh manusia itu sendiri Dari hasil daya cipta, rasa, dan karsan yang diberikan oleh Tuhan Seni budaya Islam terbagi menjadi beberapa kategori Antara lainnya itu seni suara, seni kari, drama, seni kaligrafi, seni lukis, dan seni pahan Seni suara terdiri dari seni salawat yang mempunyai ciri penggunaan rebana atau terbang Adanya puji-pujian dalam bahasa Arab Susunan adanya bernapakan Islam Selain itu ada seni musik gambus dan rebana yang punya ciri khas diiringi dengan alat musik Seperti gambus, capi petik, marawi, atau alat musik modern Islam baik berupa nasihat salawat nabi baik dalam bahasa Indonesia, Arab, maupun daerah Ada pendampak seni budaya sekarang terhadap Islam yaitu Pada zaman sekarang, seperti yang kita ketahui, lebih tren pakaian terbuka yang kebaratan Jadi, pakaian menutup aurat yang dikatakan Islam mulai berkurang seiring berjalanan waktu Itu merupakan contoh dampak negatif dari budaya sekarang terhadap Islam Sedangkan, ada pendampak positif dari seni budaya sekarang terhadap Islam yaitu Adanya tren lagu-lagu salawat yang menyanyikan dengan lagu modern Dan, yang kita ketahui pada zaman sekarang Banyaknya pakaian-pakaian Islam yang lebih modern Yang membuat banyak kaum hawa yang menjadi memakai jilbab Yang dulunya tidak pakai jilbab, sekarang sudah pakai jilbab Dan, ada pendampak positif lainnya Yaitu, seni budaya Islam juga mempunyai kekayaan seni tari yang sangat banyak Antara lainnya, teri zaman dari Aceh Yang begitu masyur di dunia internasional Selain itu, ada tari rapin Melayu yang diiringi irama gambus Diperagakan oleh laki-laki yang berpasangan Dengan menggunakan sarung, meja, kopiah hitam, dan songket Serta ikat pala, laca Yang menjadi ciri khasnya Kemudian, tari saudati dari Aceh Yang diperankan oleh laki-laki dengan menari Dan membuat bunyi tabuhan dengan alat musik tubuh Mereka sendiri, sewaktu menepuk tangan Menjelaskan bagaimana IPTEC dan seni budaya seharusnya dalam Islam Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pengertian IPTEC dan pengertian seni budaya IPTEC sendiri merupakan suatu sumber atau wadah informasi Yang meningkatkan dan menambah ilmu juga wawasan Seseorang dalam bidang teknologi IPTEC sendiri memiliki kepanjangan Yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi Sedangkan seni budaya Yaitu adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia Berkaitan dengan cara hidup Dan berkembang secara bersama-sama Pada suatu kelompok yang mempunyai keindahan atau estetika Secara turun-menurun dari generasi ke generasi yang satu Contoh dari IPTEC Yang ada pada saat ini yaitu Internet Sangat simple Internet ini digunakan, dibuat Untuk digunakan oleh manusia Untuk menambah informasi dengan sangat mudah sekali Selanjutnya Contoh dari seni budaya Yaitu Cara Cara berpakaian Dari Orang Indonesia Kebanyakan sekarang Memakai Pakaian yang tertutup Hal ini juga mempengaruhi Orang satu dengan orang yang lain Islam mendorong umatnya Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Atau IPTEC Berbeda dengan pandangan dunia barat Yang melandasi perkembangan IPTECnya Untuk kepentingan material Islam mementingkan Pengembangan dan penguasa IPTEC Untuk menjadi sarana dan Prasarana ibadah Contoh IPTEC dalam Islam Yaitu Umat Islam dapat membaca Al-Quran Dimanapun dan Kapanpun dengan menggunakan gadget Sangat simpul Terima kasih telah menonton!